Diduga karena gangguan listrik, bangunan SMA Negeri 3 Pekanbaru Riau Ludes terbakar. Aktivitas belajar, para pelajar pun terhenti karena tidak ada satupun ruangan tersisa. Duka dirasakan ratusan siswa yang baru saja tiba di SMA Negeri 3 Pekanbaru Riau. Takwat mereka menahan haru melihat bangunan tempat mereka menimba ilmu Ludes di lalap si jago merah Rabu Subuh. Akibat musibah ini, aktivitas belajar mengajar terhenti karena tak satupun ruangan sekolah yang bisa digunakan. Pas kawan bilang kan di BBM, sekolah kita kebakar, habis total, jadi sering kaget gitu, ngilu gitu rasanya apa, menggigil, rasanya gitu kan, cepat-cepat, siap-siap sekolah kan, pengen nengok. Hadapi situasi ini, pihak sekolah masih mencari solusi untuk aktivitas belajar. Oh ya, ini anak-anak sebagian sudah datang, tentu dikumpulkan oleh kepala sekolah, kepala dinas, nanti akan kita cari solusi. Apakah anak-anak ini akan kita gabungkan dengan sekolah lain, tentu ada izin dari kepala dinas nanti. Sebelumnya Rabu Subuh, api membakar habis bangunan sekolah menengah atas negeri tiga pekan baru ini. Arus panik listrik diduga menjadi sebab kebakaran. 12 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Angin kencang dan material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan pemadaman berlangsung lama. 6 jam lamanya api baru bisa dipadamkan. Baru sampai kita ke TKP, sampai di TKP juga kita nggak bisa masuk langsung ke sekolah, harus di pinggir jalan. Berapa jauh ke dalam kita menarik selam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Okisul Istiwa melaporkan untuk NET.